Saya teringat ada salah satu dawuh di kitab Is'adur Rafiq, syarah Sallamu Taufiq. Di sana disebutkan bahwa Ketika orang-orang soleh disebut di salah satu tempat, maka Dan dari rahmat itu Allah menciptakan awan Yang mana awan inilah tanturu tidak akan turun menjadi hujan Illa fi ardil kufri Kecuali di tempatnya orang-orang kafir Setiap orang yang minum dari air Yang diturun dari rahmat itu Yang berupa hujan Maka aslamah yang bersangkutan akan masuk Islam Artinya ketika kita menyebut orang-orang yang soleh Kita juga ikut berkontribusi untuk membesarkan Islam Karena dari sebutan kita untuk orang-orang yang soleh itu Akan menjadikan Akan turun rahmat yang mana rahmat itu Nanti dari rahmat itu akan turun hujan Yang hujannya itu nanti ketika diminum oleh orang-orang kafir Yang bersukan, yang bersangkutan akan masuk Islam Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah SWT Selalu diberikan kekuatan iman dan Islam Terutama di zaman yang banyak ujian bagi kita umat Islam Akhir-akhir ini seperti kita tahu Rami tentang nasab Tapi kami dari NO Saya di mana-mana tempat sudah Memberikan Memberikan sambutan dan memberikan statement Bahwa habaib yang notabene adalah keturunan dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW Baik itu dari jalur Sayyidina Hassan maupun dari Sayyidina Husin Kalau tadi disebutkan bahwa Habib Husin ini Masih nyambung ke Habib Alawi Habib Alawi ke Habib Ubaidillah Habib Ubaidillah ke Habib Ahmad bin Isa Al-Muhaji Itu nyambung ke Baginda Rasulullah Muhammad SAW Dari jalur Ar-Husin Maka kita semuanya warga Nahdlatul Ulama Harus meyakini hal itu Kalau tidak apa gunanya kita kumpul di sini Kalau tidak pula Maka apa kita gunanya membaca Ratibul Haddad Yang mana Ratibul Haddad itu di Ta'lif dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Yang juga nyambung ke Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhaji Dan begitu juga apa gunanya kita tadi membaca Simtud Durar Di mana Simtud Durar itu dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Yang nyambung juga ke Habib Ahmad bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhaji Yang dijambung kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Oleh karena itulah saya salah kurau syuryah PCNU Kota Keraksaan Sangat menghimbau kepada semua warga Nahdlatul Ulama Untuk kita jangan sampai terpengaruh Dengan apa yang saat ini terjadi Terutama yang terkait dengan polemik nasab